Sorotan lain sodara, upaya evakuasi delapan petambang yang terjebak dalam galian tambang emas di Banyumas, Jawa Tengah terus berlanjut. Tingginya debit air rembesan galian dan sempitnya lubang menjadi faktor sulit evakuasi. Dua hari sejak longsor terjadi di tambang emas di desa Pancu Rendang. Petugas SAR belum bisa memastikan kondisi ke delapan petambang yang terjebak di dalamnya. Kedelapan petambang merupakan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belasan saksi juga telah diperiksa terkait aktivitas penambangan emas ilegal yang jadi sumber penghidupan masyarakat setempat ini. Sejak selasa malam lalu, delapan orang petambang emas di desa Pancu Rendang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terjebak dalam sumur sedalam 70 meter. Mereka terjebak di dalam lubang yang tiba-tiba tergenang air dari rembesan galian dari kedalaman 20 meter. Kawasan penambangan emas ini diduga ilegal. Kondisi tambang yang berkelok menyulitkan proses evakuasi. Jepak ini kan ada terjebak air di dalam. Kami masih melakukan upaya-upaya penyedotan. Tentunya yang paling kita prioritaskan adalah saat ini untuk penyelamatan korban. Berdoa saja supaya korban masih bisa kita evakuasi dalam keadaan selamat. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Bayu Sasongko di Banyumas, Jawa Tengah. Bayu, selamat siang hingga siang ini bagaimana perkembangan terkini upaya evakuasi dari delapan petambang yang terjebak di lubang galian? Ya, selamat siang Pak Sekalis dan juga Saudara. Saat ini, sejak tadi pagi, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga BBBD Kabupaten Banyumas telah melakukan upaya evakuasi terhadap delapan petambang yang terjebak di dalam sumur tambang emas di desa Pancerendang, Kecamatan Jibarang, Kabupaten Banyumas. Caranya, yakni dengan upaya melakukan pengeringan terhadap sumur yang tergenang air. Kondisi terkini, genangan air itu ada pada ketinggian 10 meter di bawah permukaan panah. Artinya, itu sudah hampir menyentuh bibir sumur, begitu Pak Sekalis. Oke, ini sudah berarti masuk ke hari kedua. Sebenarnya, apa saja kendala yang dihadapi tim SAR untuk penyelamatan dari delapan penambang tersebut? Ya, terkait kendala, tadi pagi kami sempat berbincang dengan Kepala Basarnas, TNI, dan berikut statement dari Kepala Basarnas, TNI, TNI. Kedisi kedalaman dari lubang-lubang tambang itu kan bisa sampai 60 meter dengan secukup badan ya, 90 senti. Dan lubang itu tidak vertikal, dia berbentuk, ya, bercabang-cabang kemana-mana kan, dari kelabangan itu ada. Terus, kedalaman lubang itu terisi air perkiraan sampai 40-45 meter. Jadi, kita mau melaksanakan evakuasi secara penyelaman juga agak terkendala, karena lokasi tadi terlalu sempit. Ya, sementara terkait penambangan yang diduga ilegal ini, beberapa waktu lalu, tepatnya tahun 2021, Polresta Banyemas pernah menindak dilanjutinya dan menutup aktivitas penambangan ini. Namun, pada kemudian hari, aktivitas penambangan ini muncul kembali hingga sampai saat ini. Dikarenakan ini adalah mata pencaharian warga sehari-hari, untuk warga sekitar lokasi penambangan, kemungkinan ada sesuatu yang sulit, ya, untuk ditindaklanjuti. Dan informasinya secara resmi, kami belum mendapatkan. Kedepan nasib penambang ini akan seperti apa, begitu, Pak sekali. Bayu, ini kan ada beberapa informasi yang menyebut bahwa para penambang yang terjebak ini bukan warga setempat, tapi merupakan warga pendatang. Nah, mengapa para petambang ini berasal dari warga dari luar daerah tersebut, Bayu? Iya, para petambang sendiri informasinya memang berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ya. Kami juga belum mengetahui informasi seperti apa, sehingga mereka jauh-jauh datang ke sini untuk melakukan pekerjaan penambangan itu. Dimungkinkan salah satu pemilik tambang ini adalah mungkin warga dari sekitar Kabupaten Bogor, seperti itu, Pak sekali, sehingga mereka turut bekerja ke sini ikut bosnya, seperti itu. Nah, ini juga kan sebenarnya tambang ini sudah beroperasi sejak 2014, berarti hampir 10 tahun, tapi ternyata tidak ada izinnya, yang artinya adalah ilegal. Apakah akan ada konsekuensi hukum yang diterapkan pasca kejadian ini, Bayu? Iya, menurut informasi kemarin dari Kapolrespa Banyimas menyampaikan bahwa tambang ini memang tambang ilegal dan tidak berizin, dan saat ini telah dilakukan pendataan. Namun untuk konsekuensinya seperti apa, kami belum mendapatkan informasi yang tepat dan resmi dari aparat terkait, Mas Galis. Baik, terima kasih. Bayu Sasongko melaporkan kondisi terkini dari Banyumas, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Bayu Sasongko melaporkan kondisi terkini dari Banyumas. Terima kasih.